3 tersangka dugaan korupsi dana bos di Mandua Kepahyang yakni AM, PD dan US tersangka yang merupakan kepala sekolah, bendahara dan kepala tata usaha sekolah itu akhirnya mengakui bahwa pembagian hasil korupsi mengucur setelah dana terkumpul dari 2 tahun anggaran Dari total kerugian negara yang ditimbulkan sebesar 619 juta rupiah lebih tersebut tersangka AM selaku kepala sekolah mendapat jatah paling banyak yakni 50% Sedangkan PD selaku bendahara sekolah mendapat 30% dan US selaku kepala TU mendapatkan jatah 20% dari uang yang didapat melalui proyek fiktif yang dilakukan ketiganya Kasih Pitsus Kejari Kepahyang, P. Benanto Ali Akbar membenarkan pembagian diterima dari uang hasil kejahatan ketiga tersangka dibagi sesuai porsi dimana AM 50% dan sisanya mengalir ke PD dan US setelah memberikan fee kepada pihak perusahaan Itu untuk tersangka AM 50% kemudian EP 30% dan US 20% Itu secara persentase Ada tergantung kewenangan dia pada saat menjabat di sekolah itu? Dia itu memakan uang kerugian itu? Nanti kita untuk secara uji kita lihat di persidangan Akan terbuka di persidangan Beberapa waktu yang lalu melalui kuasa hukumnya Tersangka PD mengaku hanya menerima kucuran uang sebanyak 25% Karena 5% diperuntukkan untuk operator sekolah yang diketahui berinisial YD Nikorelius, RBTV melaporkan